Intro Halo guys, Assalamualaikum Bagi bersama saya, ekibas lagi temen-temen Dan disini kita bakal langsung aja untuk men-showcase Kombinasi, gue bakal mencoba untuk melakukan kombinasi disini Dimana gue akan menggunakan Veristic Rough Tekstur Pack dengan resolusi 128 Dan ukurannya adalah 23 MB ya Sama gue akan menggunakan Simple Shader disini Nah, buat yang tau Simple Shader ya pasti Udah tau lah ya, buat kalian pengguna Simple Shader itu sangat ringan sekali Karena support sekali sama HP kentang ya Simple Shader ini Oke, jadi karena HP gue juga HP kentang Gue juga bakal coba Nama juga kombinasi Gue bakal sekalian lihat-lihat dulu Apakah bisa atau enggak Apakah bagus atau enggak kombinasi ini Apakah sesukses video gue yang dulu Kita bakal coba ya temen-temen Oke, jadi langsung aja disini Dan disini kita bakal langsung aja untuk Men-showcase seperti biasa Showcase shader biasa Cuma bedanya karena ini Tekstur Pack Gue bakal lebih fokus Men-showcase-nya ke tekstur Pack ya Oke, HP gue tiba-tiba Macet pak Dan oke, langsung berubah Jadi Veristic Rough Wih, dikeren banget ya Langsung berubah UUI-nya Dan oke Kita bakal langsung aja showcase temen-temen Dan gue sudah masuk ke dalam World-nya disini Disini temen-temen bisa lihatnya Serba hijau Dan aku suka banget asli Keren banget guys Asli Nah, bisa lihat tekstur daunnya Tekstur pasirnya Gak bikin sakit mata dan detail sekali loh Gile, keren banget guys Asli Dan kita bakal showcase ya guys Disini, let's go Langsung aja kita mulai nih ya guys Temen-temen bisa disini ya Wih, dikeren banget daunnya Sangat detail sekali Ya, keren banget asli Kalau misalnya gue pake shader yang lumayan bagus Mungkin daunnya akan bergerak-gerak ya guys ya Tapi karena gue pake Simple shader jadi agak kurang Cuman ini keren banget Dan diritnya juga keren banget Terus Oh ya, ini langitnya masih ada kotak-kotaknya ya Kita bakal coba hilangin itunya ya Clothesnya ya Render kotaknya Kalau mau bagus sih harus dihilangin Mana ya Nah, ini dia Kita bakal hilangin Nah, oke Nah, keren banget jadinya guys Asli Wih, bener-bener realistik banget kan Udah tambah shader low Plus sama ini Tekstur pack yang high Sebenernya gak seimbang sih Cuman Ya, keren lagi ya Lumayan keren lagi guys Dan meskipun ada yang gak ke-render Kayak ini Daun ini gak ke-render Tapi ya gak apa-apanya Ada detail Apa ini ya Granit kah? Aku gak tau juga Lupa juga Gue kalau kayak gini Gak bisa ngebedain gitu kan Detailnya Soalnya sama-sama keren semua Detailnya Jadi bener-bener realistik sekali Kita bakal coba turun ke bawah Oke, kalau untuk kumput Bawah lautnya Sama aja Bawah air Terus ya Kayak gini Untuk detail stone Ya, mungkin ya Ini stone kali ya Terus Ini pasirnya Wih, keren banget asli Bener-bener detail Gila sih Keren banget guys Dan ini dia Untuk diritnya Seperti ini Wah, bener-bener Bagus sih Asli gue Jadi jatuh cinta Sama tekstur pack ini Cuman masalahnya Satu sih guys Dia Apa ya Diritnya tuh Gak full grass Itu sih Kekurangannya Cuman ya Menurutku Cuman itu saja sih Dan ini bisa Untuk detailnya Bagus sih Grass block ini Anjai Keren banget sih Asli dah Meskipun Ada yang gak Keren dari aku Gak tau kenapa ya Apa mungkin HP gue Dan ini Kalau temen-temen bisa disini Untuk detail pohonnya Batang pohonnya Kayak gini Bener-bener Wih, keren banget sih Asli Keren Asli dah guys Nah bisa disini Wih, mantep ya guys Dan kita bakal coba Untuk men-showcase Yang lainnya Ini temen-temen bisa disini Untuk bayangan pohonnya Gak terlalu keras Dan kita bakal Men-showcase Untuk cuaca-cuacanya Ya guys ya Dan kita langsung aja Melihat ini dia Untuk cuaca hujan biasa Nah ini yang gue suka Emang langitnya Bener-bener Wih, beautiful sekali Kalau emang Ini ya Simple shader ini Meskipun ya Emang Namanya juga shader kentang Jadi daun-daunnya Gak gerak segala macem Tapi Ya ini Bagus banget Emang buat HP kentang Simple shader gue akui Emang Di RAM 1GB Juga bisa jalan gitu kan Terus kita jadiin Untuk ini dia Hujan disertai petir Langsung ubah Lihat tuh Gradasinya Mulai dari hujan Biasa Terus ke hujan Disertai petir tuh Ada gradasi Orang-orangnya gitu Keren banget sih asli Dan makin Tebal kabutnya Mungkin ini karena pengaruh juga Karena tekstur pack Jadi Kabutnya Lumayan bagus Jadinya ya guys ya Dan ini dia Untuk malam hari guys Bisa lihat disini ya Ini awannya Seperti ini Wih, keren banget sih Detail awannya asli Gue Gue usah ditanya Dan wow Oke Bulannya jadi Sangat realis Veristic sekali Mungkin karena Menggunakan tekstur pack ini ya Veristic craft ya Jadi detailnya bagus sih Bener-bener Mirip bulan-beneran Keren guys Dan kita langsung aja teman-teman Untuk mencoges Berbagai macam pencahayaan Kita mulai dari lantern Seperti ini dia Biasa Orang Ini mungkin karena Bawaan dari Simple shader Jadi kayak gini ya guys ya Untuk pencahayaannya Oke Untuk campfire Ya Seperti biasa Terus kalau Teksturnya juga Nggak berubah Seperti biasanya Nah yang berubah ini guys Ini ya Torch Nah bisa disini Widih Itu kan berubah kan Jadi Kayak Orang-orang gitu Nah Agak orang gitu Dan Yang berubah Selain ini juga Adalah Ini ya guys ya Kita hancurin dulu Kita Nah ini dia Enchantment table-nya berubah Teksturnya Dan Wah I'm really love it Bisa disini guys Wih keren banget ya Dan itu ada Apa itu Kayak mantra-mantra gitu Di lingkarannya Keren guys Asli dah Terus Untuk glowstone Yaudah Biasa Seperti ini Terang gitu kan Sama aja gitu Nggak ada yang beda Kalau untuk glowstone Terus Kalau Sea lantern Ya Seperti ini dia Untuk sea lantern Cuman gue belum nyoba Kalau yang di dalam air Seperti apa Nanti gue bakal coba Untuk sea lanternnya Terus Untuk beacon Seperti ini dia Oh ya maaf guys Kalau misalnya Ada suara tadi ya Itu jam gue ya Oke itu Rada Ngagetin sih Kalau malam hari guys Terus Untuk beacon Seperti itu Detailnya berubah Kalau ender chest Ya Kayak gini guys Untuk ender chest Memang dia bukan Pencahayaan asli ya Tapi ada cahaya di sekitarnya Tapi kalau temen-temen lihat Ini ada cahayanya kok Dikit banget Terus Jack o'lantern Nah ini dia Kalau untuk jack o'lantern Yaudah Biasa kan Orang banget Cahayanya Dan Keren Seperti biasa Ini dia Kita bakal coba Untuk Terakhir ini Kita bakal coba Melihat Kalau di dalam Arik seperti apa ya Nah ini dia guys Keren kan Ya meskipun warnanya Gak jadi warna biru ya Kan ada beberapa shader Yang Berubah jadi warna biru Kalau ini gak ya guys ya Tapi ini Keren abis dah Dan itu saja guys Untuk video gue kali ini Thank you so much Yang udah nonton Jangan lupa tinggal Ketombo like Comment Share dan subscribe Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tau Video terbaru dari Ekibas Dan buat teman-teman Yang mau nyoba Atau mau download Langsung aja Linknya di deskripsi Dan teman-teman Mungkin bisa coba Dengan serial yang lain Mungkin teman-teman Bisa coba sendiri ya Oke Sampai jumpa di video Selanjutnya Dan See ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video